hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya kali ini seperti yang sudah tak kabarkan kemarin bahwasannya saya akan memake over kamar mandi yang bergabung menjadi satu kesatuan bersama toilet ini ya Bunda Bundi karena ini kamar mandi satu-satunya di rumah ini maka dari itu akan kubuat menjadi senyaman mungkin untuk aktivitas mandi dan urusan kembali ke alam seperti inilah penampakan sebelum di make over dan ini kamar mandinya sudah sangat cukup sebenarnya buat kami ya Alhamdulillah yang terpenting selalu menjaga kebersihan aja dikarenakan kemarin ada sisa cat setelah make over kamar makanya ini aku langsung ngecat kamar mandi ini supaya tuh wambah padang jinglang terang benderang wes gitu pokoknya kalau ngecat waswus langsung diselesaikan seperti ini intinya ini gara-gara catnya sisa akhirnya aku merembet make over kamar mandi nah ini karena medannya licin ya Bund jadi untuk mengerjakan yang satu ini harus nungguin anakku bobok dulu atau suamiku di rumah jadi ya ketunda-tunda hal hasil yang ke record videonya cuman pas di awal ngecat aja ini pun anakku tadi sampai tak mandikan di depan rumah soalnya ya moales banget harus ngeluarin perintilan buat ngecatnya tidak bisa membayangkan keribetan yang akan terjadi jika ada campur tangan duh bocilku itu nanti kalau ikut-ikutan aku ngecat oh ya ini rak sabunnya tadi sudah karatan buang dan mengenaskan padahal baru satu tahun ternyata berkarat wes aku sangat-sangat sedih sekali jadi aku putuskan untuk mencari penggantimu lanjut ini unboxing perintilan untuk di kamar mandi seperti yang temen-temen lihat tadi paketku sampai terdampar di luar karena di dalam ini masih awut-awutan jadi tak taruh di luar aja pokoknya ya pasrah kalau rumahnya nggak ada gudang ya kayak gitu bingung naruh barang-barang alhasil harus banyak mengikhlaskan ya Bund nah ini aku unboxing paket apa itu iki jenengnya ada paket ember dan ebor atau gayung estetik dari iyuga inget iyuga ya ini brandnya bukan kamu kalau dinasehatin temenmu terus kejadian nah kan dibilangin kalau capek kerja jangan nikah jadinya capek sendiri kan nge-upload di rumah terus kamu jawabnya iya uga ya alah iyuga ya bukan iya uga lanjut aja ngelanturnya sudah selesai dan ini embernya sangat-sangat estetik ya temen-temen pokoknya cuantik dapet free sabun juga baik banget ini selerai packingnya juga aman tidak ada retak dan juga guncangan ini barangnya cuantik wes bahannya tebal harganya juga sesuai dengan barang yang datang karena ini di toko-toko lain tidak ada yang menjual ember seestetik ini nah ini aku tuh ganti ember karena ember yang besar itu setiap masfatan pup selalu dioboh-oboh alhasil mubazir air ya temen-temen selalu kita buang satu bak gawode itu karena sabun semuanya penuh sabun kalau masfatan sedang mandi dan buang air itu dia sambil mainan sabun gitu jadi muntuk-muntuk itu satu ember alhasil kita buang dan kita ganti ember yang kecil aja terus ini mau kasih shower ya temen-temen karena sudah tak sampaikan tadi kamar mandinya itu menyatu dengan toilet jadi kalau baknya gawode terus airnya buahnya akan yorodok risi nanti kalau seumpama ada yang habis pup gitu terus kita mau dipakai buat mandi airnya yuk gimana ya rasanya nggak enak aku kalau di wc umum itu harus menyalakan keran dulu kalau kerannya nyala aku baru bisa pipis nggak mau aku pakai air yang dibak itu trauma aku karena aku nggak tahu apa yang terjadi pada air yang di dalam bak itu sebelum aku masuk ke toiletnya jadi ini mau tak pasang shower aja wis mandinya pakai shower aja ya temen-temen walaupun nggak air hangat nggak apa-apa orang di sini sumuk ya ini shower biasa aja showernya satu tok ada sabang untuk air panasnya supaya ini air yang di dalam bak tidak terkontaminasi kebetulan baknya tadi juga sudah tak ganti ini showernya murah lho bun estetik juga ini sudah satu paket lengkap tinggal pasang tok tapi aku yuk nggak paham ini pasangnya gimana males berfikir jadi nanti kita minta tolong pak tukang saja supaya pak tukangnya tidak menganggur sambil mengobrol jadi tak minta tolong buat membantu saya nah ini perintilannya tak bukain satu-satu ini bagus cukup bagus ya menurut aku dengan harga segini terjangkau nanti harga-harganya sampean klik aja di link yang ada di description box aku ya temen-temen karena aku sejujurnya ping ini yulupa harganya berapa pokok eh bunda-bunda yang kepo sama semua perabot di rumah ini semua ada di Shopee bisa langsung cek ke deskripsi mawon jih ada di sana kalau nggak ada berarti masih istirahat eh ya tidak kalau nggak ada ya ingatkan saya karena manusia itu tempatnya lupa kalau tempatnya uang itu bank kalau capek gini bawaannya memang pengen kaya raya ya bun tapi harus tetap semangat karena dunia ini berputar makanya kita selalu pusing bercanda dunia ini berputar untuk yang sedang bersedih pasti sedihnya tidak akan lama pasti akan ada bahagia ya semangat selalu untuk yang sedang berusaha pasti suatu hari menikmati hasilnya Masya Allah semangat untuk saya dan teman-teman semua lanjut ke paket berikutnya disini ada handuk nggak tahu kenapa di keluarga ini kalau handuk itu boboros tenang padahal aku itu waktu melahirkan Mas Fatan dan melahirkan Dede Esal waktu nikahan juga dapat aduh handuk tapi semuanya momot mungkin karena sering kita cuci ya bunda-bundi aku tuh handuk itu harus selalu tak cuci maksimal itu ya seminggu sekali karena yuk geli-geli gimana gitu kalau lembab terus dijemur kok tanpa dicuci itu serasa dia sangat kotor dua ya pol pokoknya dicuca cuci akhirnya handuknya momot ya syukur terus stoknya ini aku beli tambahan handuk dua tok ya teman-teman kalau handuk anak-anak Alhamdulillah masih aman sentosa selanjutnya ini aku niatnya mau go green ini aku beli sikat gigi yang ramah lingkungan jadi bisa didaur ulang seperti itu cantik sekali ini batangnya dari bambu batang ini gagangnya atau pegangannya dari bambu ya ya bun harganya murah 7500 ayo kita mengurangi plastik walaupun ya masih ada plastik di dalam hidup ini yuk kita sedikit demi sedikit lah mencoba ini semoga nanti anak-anak sama suamiku mau pakai ya bun jadi aku beli empat dulu kalau mau pakai nanti lanjut belinya yang ini aja gosok giginya supaya kita membantu alam tetap bernafas dengan baik untuk anak cucu kita lah kesurupan apa aku iki kok ya bahasanya sangat tinggi sekali dan seperti ini selain cantik estetik membantu alam menjadi lebih sehat bahasa nih pokok intinya begitu ya harus ditiru kalau yang seperti itu ya hari ini saya agak ngelantur ya bun nah ini lanjut aku mau buka paket berikutnya ini adalah rak kamar mandi rak sabun ya tadi kan sudah tak bilang rak sabunku berkarat jadi aku sangat iris melihatnya ya itu tak cat ulang yang lontok lagi alah hasil yowes aku menyerah beli lagi ini aku cari yang katanya anti karat nek cik berkarat oh tak pelintang bako leh oh iya teman-teman kemarin ada temenku yang nuanya kamu kok banting setir sekarang suka makeover rumah aku jawab ya nggak papa lah banting setir daripada banting kamu ya nggak dong masa tak jawab begitu ya bun ya tak jawab begini eh begini setelah menjadi ibu rumah tangga itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri untuk emak-emak yang 24 jam kali seminggu kali seumur hidup di rumah terus bisa cek out barang berupa diapers atau pempes anak dari sopi itu sudah sangat menyenangkan buat saya apalagi bisa cek out barang-barang untuk perintilan makeover seperti ini apalagi kalau barangnya datang sendiri gratis itu Masya Allah sangat senang sekali apalagi bisa cari duit sendiri dari konten kayak gini jadi aku yosu penangnya Masya Allah jadi membuat rumah yang menjadi singgah sana kita setiap hari itu menjadi lebih nyaman terhibur ini emak-emak yang setiap hari upyak dirumai serasa di penjara jadi merasa lebih nyaman itu adalah kebahagiaan tersendiri ya bunda Bunda Bundi buat temen-temen yang belum berumah tangga itu tak jelas no kaya apa yora dong konewewe jadi berumah tangga full time baru anda akan memahaminya betapa stresnya anda kalau di rumah sepanjang hari ya bunda Bundi kembali lagi kepada kepribadian masing-masing yang harus ditandai kenapa orang botak selalu bahagia ya karena dia itu selalu bercukur pokoknya kita harus selalu semangat untuk para ibu-ibu semua yang rumah tangga atau yang di rumah orang tua atau yang di rumah mana saja pokoknya kita harus tetap semangat walaupun hidup ini memang banyak cobaan memang iya ya hidup itu banyak cobaan tapi kalau kebanyakan itu namanya pembunuhan astagfirullahaladzim memang seperti itu hidup ya kalau nggak ada masalahnya berarti sudah tidak hidup nah ini kamar mandinya sudah tak cantolkan itu eber sama embernya jadi lebih lega kalau embernya gode itu aku ya khawatir ya temen-temen kamar mandi selalu tak tutup aku tuh kadang suka overthinking berpikir yang tidak-tidak astagfirullahaladzim jadi kalau airnya penuh itu aku takut anakku ucuk-ucuk mainan ke kamar mandi takut aku pokoknya intinya tak ganti itu baknya menjadi bak yang kecil wess kalau sudah begini gimana sudah terlihat perubahannya apa belum wess walaupun perubahannya nggak sederastis enggak ada bed up wong rasa sedeng di leboni bed up wong goni sumancak cuplek ini tok ya bun alhamdulillah banget aku sangat suka sekali ini seneng banget jadi suasananya terlihat baru gitu loh terus ini lanjut aku mau refill refill sabun sabunnya yang kebetulan ya sudah kosong tempatnya juga sudah bersihkan ya bunda bundi ini langsung tak refill hujan-hujan gini sebenernya enak buanget gelimbang-gelimbung apa bikin cemilan tapi karena sudah nanggung saya itu sudah make over kamar mandi yuk tak lanjut aja ini tak selesaikan selak males lah itu belukutuk belukut ikan hiu makan cobek mbo lah capek pokoknya ini walaupun saya lelah tapi saya harus tetap mengejar mimpi sebenernya mimpi itu nggak ada salah wong mimpi bukan maling kok dikejar-kejar ya pokoknya aku mau mencapai cita-cita setinggi langit ya teman-teman Masya Allah walaupun aku di rumah saja ya berusaha ini berkat teman-teman semua yang mendukung saya saya jadi semangat dan menyelesaikan segera hibernasi saya untuk lagi-lagi membuat konten kemarin ada yang bilang mbak terus naik kamarnya di make over ojor bahan terus nanti lupa nggak bikin konten ya ini bikin konten sampai aku nggak masak loh hari ini akhirnya aku dibelikan sama suami Masya Allah ini tuh baik banget penjualnya aku seneng banget karena sering dikasih tester gitu ya teman-teman karena mungkin aku kalau nggak masak seringnya makan ini ayam geprek tapi ini ayam gepreknya rumahan jadi kayak ayam goreng yang biasa kita ungkep itu sambelnya yuk wendul namanya Kedai Denata nah ini lanjut tak tata-tata dulu sabun-sabunannya tak bolak-balik pokoknya tempatnya yang pas itu tempat gosok giginya tak taruh paling atas nanti kalau ada rezeki lagi mau beli tempat gosok gigi yang odolnya bisa langsung mencet sendiri di video-video kecanggihan kehidupan di Cina tapi karena ini budgetnya ya pas ntek ya bun karena saya itu sebenarnya bukan keren tapi kreatif alias kereaktif kebanyakan tingkah ini ya ibu-ibu satu ini nanti kalau ada rezeki lagi ya tak check out lagi yang buat tempat gosok gigi dan odol yang bisa dipelotot sendiri seperti itu hasilnya seperti ini lebih rapi Masya Allah ini pasti nanti yobralabrilan lagi tapi kan kalau sudah ada penempatan masing-masing nanti aku ngembaliinnya yuk enak seperti ini semoga kamu bertahan lama dan tidak berkarat oke Alhamdulillah ini penampil kamar mandinya before afternya Masya Allah menurut teman-teman ini ada perubahan atau sama saja seperti saya yang begini-begini aja oke sekian video kali ini terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai semoga videonya bermanfaat happy terus ya teman-teman selalu semangat wassalamualaikum selamat menikmati